Wali Kota Solo sekaligus bakal cawa pres pendamping Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka, dikirimi surat oleh Dewan Pimpinan Cabang PDIP Surakarta. Surat tersebut ditanda tangani oleh Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudy Atmo, atau Rudy dan Sekretaris DPC, Teguh Prakosa. Surat itu dikirimkan Rudy pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober tahun 2023, lewat Teguh yang juga menjabat sebagai Wakil Wali Kota Solo. Menurut Rudy surat itu berisi dua permohonan. Pertama, Gibran diminta mengundurkan diri dari PDIP. Kedua, dia diminta mengembalikan kartu tanda anggota. Tujuan kedua hal itu ialah agar Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Presiden Joko Widodo tidak dituduh atau dirumorkan bermain dua kepentingan. Ia kita sarankan KTA dikembalikan dan mengajukan pengunduran diri itu aja. Karena dulu datang ke DPC sekarang ya pulang ke DPC lah kembali ke DPC. Dulu minta sekarang dikembalikan, kata Rudy. Sebelumnya, Rudy meminta untuk bertemu langsung dengan Gibran. Namun, permintaan itu hingga saat ini belum terpenuhi. Setelah mengirimkan surat itu, Rudy tak lagi memaksa untuk bertemu putra sulung Jokowi itu. Karena belum juga mengundurkan diri dari PDIP, Gibran dituding memainkan narasi play victim atau seolah bersikap sebagai korban. Namun, Gibran dengan tegas membantah tudingan itu. Dia mengaku tak pernah membuat narasi seperti itu. Putra sulung Presiden Jokowi tersebut membantah dengan tegas bahwa dirinya memainkan narasi tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!